Mbak Irwanto mungkin bisa dijelaskan ada agenda apa besok, besok apa? Besok itu saya mau mendapatkan gugatan ya, mau mendapatkan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Jadi, perihalnya perbuatan melawan hukum. Artinya ini, apa namanya, suatu bentuk ya, suatu bentuk nyata saya mengkritisi kepolisian. Nah, karena saya sekarang ini sudah menjadi sahabat Kapolri, karena Kapolri sendiri mengatakan bahwa yang mengkritik pedas kepolisian akan menjadi sahabat Kapolri. Jadi, inilah bentuk nyata saya mengkritisi kepolisian melalui gugatan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya agar barang-barang yang disita, itu saya baca ada 6, ada 6 handphone yang disita, namun sampai sekarang ini belum dibuka. Termasuk juga ada CCTV yang belum dibuka. Nah, jadi, tujuan barang itu disita ya, salah satunya itu untuk digunakan untuk penyidikan, penuntutan, dan radilan. Nah, sampai sekarang ini, mulai dari disita, dan sampai dengan perkaran ini putus, itu ternyata kan belum dibuka. Nah, sementara kan Pak Susno juga ada teriak-teriak, buka dong. Bang Reja Indra Giri juga bilang, buka dong, tapi belum dibuka. Nah, karena saya ini seorang advokat ya, penegak hukum, nah saya mau mendapatkan hak saya untuk bisa membuka itu melalui jelur hukum. Jadi, besok saya akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Intinya itu, poinnya adalah agar pengadilan memberikan kuasa kepada kami, atau memerintahkan pihak kepolisian dalam hal ini, pihak kepolisian sebagai tergugat. Memerintahkan tergugat untuk membuka CCTV dan beberapa handphone itu di muka persidangan dan disaksikan oleh umum. Nah, agar apa? Agar kebenaran terungkap dan lahirlah keadilan. Kira-kira seperti itu. Artinya ini menindak lanjutin laporan abang yang di Mabes ya, bang? Sebenarnya lebih daripada itu, ya kalau waktu saya di Mabes itu kan saya minta bahwa Mabes Poli itu memerintahkan Polda Jawa Barat untuk memanggil dan memeriksa pegistiawan yang ada di Cianjur. Nah, kalau sekarang ini lebih daripada membuka CCTV. Karena apa? Karena kan terkait juga dengan yang sekarang ini, delapan terpidangnya kan sekarang mengajukan PK, kan? Nah, kalau menurut saya sebenarnya nofum yang aslinya itu ialah di mana? Di CCTV dan di handphone. Karena menurut pengertian saya bahwa apa yang dimaksud dengan nofum, ya bukti baru itu adalah bukti yang seharusnya bisa dipersembahkan pada saat dia di pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Nah, ternyata bukti ini kan belum ditemukan. Nah, kalau menurut saya, kalau seandainya CCTV dan beberapa empernya bisa dibuka, inilah menurut saya nofum. Jadi artinya ini bisa digunakan juga untuk delapan terpidang. Nah, artinya hal yang saya lakukan ini pertama begini ya. Yang pertama tujuan saya itu agar karena terkait dengan status saya sebagai advokat adalah pendegak hukum. Artinya memiliki kedudukan yang sama dengan pendegak hukum lainnya. Nah, tetapi kewenangan yang dimiliki kepolisian, kejaksaan, kehakiman kami tidak memiliki ini. Advokat tidak bisa menyitna, tidak bisa melakukan hal-hal yang dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Nah, sekarang saya mau menerobos nih. Artinya terobosan hukum baru. Saya mau mendapatkan juga upaya paksa, cuma upaya paksa itu saya mintakan ke pengadilan. Kalau pengadilan ternyata mengabulkan, ya. Nah, rasanya sudah cukup adil bagi kami pendegak hukum. Kami juga bisa mendapatkan kuasa, mendapatkan upaya paksa. Dari pengadilan, kalau seandainya permohonan kami dikabulkan. Ini juga kan saya mencontoh seperti prapadilan dulu. Pak Budi Gunawan dulu ditetapkan sebagai tersangka. Dan diajukan permohonan prapadilan. Sebenarnya tersangka itu di dalam Guham nggak ada dasar hukumnya. Tapi ternyata permohonan yang diajukan Pak Budi Gunawan itu dikabulkan oleh Hakim Sarpin dulu. Nah, ternyata putusanku diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga sampai sekarang, banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dia mengajukan permohonan prapadilan. Nah, sama seperti saya juga yang saya ajukan ini, untuk kepentingan keadilan. Nah, saya mengajukan ini, ya, kepada pengadilan agar apa? Agar dalam perkara-perkara berikutnya, kalau ada CCTV atau ada handphone yang disita oleh penyidik, Nah, pengacara juga bisa mengajukan kepada pengadilan agar apa? Agar minta Majelis Hakim itu memerintahkan penyidik atau tergugat, membuka CCTV atau barang bukti lainnya, termasuk handphone, secara terbuka di ruang persidangan. Agar apa? Agar kebenaran itu terungkap dan lahirlah keadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Bang, ini juga sudah diminta nggak sih, Bang, sama lawyer-lawyer dari yang terlibat di dalamnya? Di minta maksudnya? Peggy dan keluarga Vina atau siapa? Ini peran diminta nggak sih untuk membuka handphone, membuka CCTV ini? Ya kalau melihat dari yang ibu sampai itu, pengacara Sakatatau itu kan ibu itu? Dia kan sudah pernah ngomongkan di pengadilan, tapi tidak dibuka kan? Yang saya dengar dia yang jelas CCTV tidak dibuka, tapi tadi saya baca keputusannya. Di dalam keputusannya itu ternyata bukannya tidak dibuka, belum dibuka. Jadi ada, apa namanya itu, saksi dari pihak kepolisian. Tri, Tri, putusannya mana Tri? Ya. Putusannya sama. Oke. Oke ya. Nah ini setelah saya baca, ada saksi namanya Bubun Gumilar bin Warsa. Ini adalah dia anggota kepolisian. Nah ini, nah di dalam saksian dia lihat ini nih, bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Bukan tidak bisa dibuka ya, namun belum dibuka. Nah jadi kita berharapnya juga agar ini dibuka. Nah karena gini, barang-barang yang disitai itu kan kepentingannya ya. Untuk dibuka, untuk kepentingan penyidikan, penutupan, dan untuk kepentingan di persidangan. Nah kan aneh kalau seandainya ternyata barang bukti yang disitai itu tidak dibuka. Apalagi ini barang bukti yang bukannya artinya gini. Kan ada barang bukti itu macam-macam. Ada barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ada barang bukti dibuat untuk melakukan kejahatan. Ada barang bukti hasil dari kejahatan. Nah CCTV sama handphone, oke lah handphone ya, mungkin bisa dikategorikan. Kalau memang polisi bisa membuktikan, mungkin handphone bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Karena memang itu terjadi pembunuhan. Tapi CCTV kan tidak ada hubungannya nih. Artinya punya, apa, katanya ada di Domaret, ada di Tiang-Tiang. Ini kan tidak ada hubungan sama kejahatan kan. Artinya memang itu dipergunakan untuk dibuka. Jadi ketika kembali pihak koalisi melakukan penyitaan, Nah bukan berarti harus didiamkan, tapi punya kewajiban untuk dibuka. Nah sampai sekarang kenapa tidak dibuka. Nah sehingga saya mengambil kesimpulan, ini mungkin harus melalui pengadilan. Agar pengadilan nanti, kalau memang menurut pengadilan cukup beralasan, Agar supaya pihak tergugat artinya pihak koalisi ini diperintahkan, Artinya dipaksa untuk membuka. Ya Alhamdulillah, ya apalagi kalau seandainya memang dikabulkan semua permohonan buatan kami, Bersama-sama dibuka di ruang persidangan, Dan disaksikan secara umum. Karena pengadilan kan dibuka untuk umum. Dan juga ada 6, ini ada, apa namanya, ada 6, Nah ini, Satu buah handphone merek Samsung warna hitam, Satu buah HP merek Nokia warna abu-abu biru, Satu buah HP merek Samsung warna hitam, Satu buah HP merek Samsung warna putih, Satu buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu, Satu unit handphone merek Samsung Galaxy V model SM, Jadi, ada 6 handphone dan CCTV yang sampai sekarang ini belum dibuka, Bahkan ini sebenarnya kan mengungkapkan kebenaran. Nah saya berusaha, Atas nama organisasi Barisan Alpukar Persatu, Ingin mengajukan pembuatan dan memohon kepada pengadilan, Pada Majelis Hakim, Agar dikabulkan yang isinya itu salah satunya, Memerintahkan, Memerintahkan terbukat artinya pihak kepolisian, Untuk membuka, Bersama-sama, Dan disaksikan oleh, Sidangnya terbuka untuk umum. Bang, Ada update terbaru lagi, Tentang tes DNA, Hasilnya sudah keluar, Yaitu, Authentic, Identic dengan orang tuanya. Ya, Kan kemarin juga, Waktu ada acara kan saya sudah sebutkan, Artinya tes DNA ini kan sebenarnya hanya menghilangkan penasaran publik kan. Apakah benar Pegi Setiawan yang di Cianjur ini anaknya mantan Bupati Cerbon. Sebenarnya itu bukan materi apa namanya, Maksudnya fokus perkara awal. Fokus perkara awal ini adalah, Ini pizan nih ya, Publik menganggap bahwa Pegi Setiawan yang di Cianjur ini, Menduga bahwa ini pelakunya. Kenapa kau bisa menuduh di Cianjur itu pelakunya? Nah, Karena dia dianggap anaknya, Mantan Bupati Cerbon. Sehingga saya waktu itu mengungkapkan bahwa, Ya, Kalau seandainya Pegi Setiawan yang Cianjur itu benar, Bukan pelakunya, Ya, Tidak perlu takut. Nah, Terus ada dugaan bahwa dia anaknya, Gampang aja, Simple. Tesnya DNA-nya. Nah, Sekarang, Tes DNA-nya sudah keluar. Hasilnya, 99,9. Jadi, Identik dengan pasangan Pak Cecep dan istrinya gitu kan. Nah, Tetapi ini kan tidak, Ini hanya membuktikan bahwa dia itu anak dari pasangan siapa. Nah, Bukan berarti bahwa dia, Dengan hasil DNA itu, 99,9 sekian persen itu dia, Adalah anak Pak Cecep dan istrinya. Bukan berarti, Terus, Hilang prasangkanya itu dugaan bahwa dia pelakunya, Bukan itu. Nah, Kalau seandainya apakah dia pelaku atau bukan, Ya, Dugaan itu, Yaitu pihak polisian. Nah, Jadi, Kalau medis, Tes DNA, Tentu dokter, Ya, Rumah Sakit. Kalau apakah dugaan dia pelaku atau bukan, Itu pihak polisian. Ya, Artinya, Walaupun hasilnya seperti itu, Ya, Kalau memang pihak penyidik mau melakukan penyelidikan dan penyelidikan kembali, Ya, Tidak ada hasilnya. Kalau mengarah ke pegis jawaan yang diserbong, Ya, Silahkan. Kalau mengarah kepada pegis jawaan yang diserbong, Cianjur, Silahkan. Itu urusan pihak polisian. Dari awang sendiri, Seperti apa? Sudah lega kah, Kalau bukan, Pegi Cianjur? Ya, Kalau saya, Bukan masalah lega-leganya, Karena saya, Dalam hati saya tidak punya kepentingan. Saya dari awal tidak punya kepentingan. Bahkan kemarin aja banyak, Medis yang juga yang sempat menyerang saya. Karena saya mengatakan bahwa, Pegi Setiaun yang diserbong, Jadi yang di Cerebon, Bisa gak ditambah selesai tersangka lagi? Ya, Memang bisa. Kalau menurut pendapat saya, Kalau pihak kepolisian, Melakukan penyelidikan, Dan penyelidikan kembali. Dan dapat ditemukan, Dualan bukti, Yang baru. Ya, Ada peraturan seperti itu. Walaupun, Kutusan pengadilan itu, Hakim Eman Sulaiman ini, Dalam poin limanya itu, Dikatakan, Seolah-olah memberikan pesan bahwa, Si Pegi Setiawan yang diserbong, Tidak bisa lagi jadi tersangka. Nah, Ini jadi perdebatan kan? Apakah keputusan itu, Yang mesti dipatuhi, Atau ada peraturan lain, Yang harus dipatuhi. Nah, Jadi, Kalau menurut saya, Ya, maaf. Ya, sudah. Begini saja. Jadi, Alhamdulillah nih, Pegi Setiawan yang disianjur, Sudah berani SDNA. Alhamdulillah, Terima kasih. Artinya, Dia juga sudah tenang dong. Dia tidak, Mungkin dikaitkan, Dikaitkan lagi dengan, Mantan bupati, Mantan bupati, Termasuk juga yang ibu, Mantan wakil bupati. Itu sudah clear tuh. Nah, Tapi apakah, Ibaratnya, Masyarakat puas atau tidak puas, Itu saya kembali ke masyarakat. Cuma, Intinya adalah, Dia ini kan dituduh, Diduga pelakunya. Nah, Kalau menurut saya, Tinggal satu lagi nih, Satu langkah lagi, Buat Pegi Setiawan si Anjur. Sekarang, Berani gak dia, Meminta, Dengan sukarela, Minta pereksa, Kepada, Pihak, Wolda Jawa Barat. Nah, Agar apa? Agar puntas, Tidak ada kesurigaan lagi. Dibilang anak, Mantan bupati, Clear. Nah, Sekarang, Pelaku masih berjalan. Diduga pelaku. Ya, Kalau menurut saya, Tanggung. Datang aja, Wolda, Minta pereksa. Nah, Itu gentle loh. Nah, Karena juga, Saya tetap, Banyak, Banyak pihak yang ngasih informasi juga ke saya, Yang ngomong inilah, Ngomong itu macam-macam lah. Ya, Jadi, Menurut saya, Kita hormati aja, Hasil dari medis itu. Karena kita bukan dokter. Kalau medis, Kita serahkan ke dokter. Ya, Saya tidak mau, Berkomentar, Apakah itu benar, Rupi darah. Bisa meyakini, Sudah, Karena hasil dokter seperti itu, Saya yakin ini benar. Karena hasil dokter, Masalahnya, Resmi lagi. Nah, Terkait dengan wafah dia, Apa namanya ini, Dia pelakuan atau enggak, Ya, Itu biar kepolisian. Gitu. Jadi, Dari awal memang saya, DNA itu kan bukan menjadi, Apa namanya, Mencang-mencang target saya. Target saya itu adalah, Dia diperiksa, Dimitai keterangan, Dipanggil. Nah, Agar apa? Agar bisa, Apa namanya, Tercipta ke, Keterdiban dulu. Keterdiban, Tercipta, Dan kepastian hukum. Yang masalah seperti sekarang kan, Sudah ada, Hasil DNA, Ada kepastian hukum kan, Bahwa dia, Bukan anak dari, Matan Bupati. Selesai. Bang, Kalau abang, Besok ada, Masukan gugatan, Ini ingin mengungkap apa sih, Bak sebenarnya, Bang? Ya, Dari awal kan, Saya sudah berkatakan, Saya ini, Tidak membela pegistiawan, Yang di Cianjur, Maupun yang di Cirebon. Posisi saya ini, Sebagai pengacara ya, Pemerhati, Ya, Keadilan. Nah, Tujuan saya dari awal, Ya, Bahkan saya sempat juga, Sempat diserang, Dijen, Walaupun, Cuma sedikit sih, Dijen yang nyerang saya. Yang menyerangkan, Menganggap saya tidak mendukung, Pegistiawan yang di Cirebon. Dari awal, Saya katakan, Saya tidak mendukung, A dan B. Saya, Mendukung, Kebenaran itu terungkap. Nah, Kalau ditanya, Apa tujuan saya, Mendaftarkan gugatan, Nanti di pengadilan. Tujuan saya, Agar kebenaran terungkap. Kenapa? Kalau kebenaran terungkap, Akan lahir keadilan. Kita tidak mungkin, Berharap keadilan, Kalau tidak, Tidak berjuang, Kebenaran itu terungkap. Itu yang akan saya katakan, Bahwa, Keadilan kan tidak milik semua orang. Keadilan hanya milik, Orang yang mencari dan berjuang. Kalau orang mencari, Keadilan, Mungkin dia dapat. Kalau orang berjuang, Tentang apa namanya ini, Keadilan, Mungkin dia dapat. Tapi, Kalau kita diam-diam aja, Keadilan tidak mungkin bisa, Kita dapatkan. Karena keadilan itu bukan milik semua orang. Jadi, Bagaimana dalam rangka saya, Untuk mendapat keadilan? Ya, Harus diungkapkan kebenaran. Jadi, Saya tidak punya niat lain, Tidak punya apa, Apa namanya ini, Apa, Agenda yang tersembunyi, Dan lain sebagainya, Yang tidak ada. Yang pertama, Saya juga dari awal ya, Pak Listio Sigit ini kan ya, Boleh di cek di Jecap Digital. Pak Listio Sigit ini adalah, Satu-satunya Kapolri ya, Satu-satunya Kapolri, Yang saya memberikan apresiasi, Yang saya banggakan, Yang saya cintai, Yang saya juga, Yang saya sayangi. Kenapa? Saya tidak pernah mengucapkan selamat, Atau apresiasi, Kepada Kapolri manapun, Kecuali Pak Sigit. Karena waktu pertama kali, Dia jadi Kapolri, Dia langsung melakukan langkah-langkah, Yang menurut saya ini, Bertujuan menciptakan, Keterdipan, Di masyarakat. Contohnya apa? Bagi itu dia jadi Kapolri, Dia langsung datangin, Umum Ahmadiyah, Datangin NKU, Dia pokoknya, Langsung loh, Karena pada saat itu, Lagi terpecah, Masyarakat kita. Nah, Sehingga saya memberikan apresiasi, Kepada Pak. Istio Sigit. Nah, Kenapa saya, Bugat beliau nih? Itulah rasa cinta saya, Bangga saya, Sayang saya kepada Pak Kapolri, Agar saya mengkritisi dia, Dengan cara, Melakukan bugatan ini. Agar dia juga, Jangan sampai juga, Kadang-kadang di bawah ini, Mungkin ya, Mungkin dia tidak mendapatkan, Apa namanya itu, Laporan yang, Seutuhnya yang benar. Ya mudah-mudahan aja, Dengan bugatan ini, Ya, Bisa, Terungkap kebenaranmu. Terungkap kebenaranmu.